Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi di channel the Mobi Project Oke guys di video kali ini kita akan membahas yang paling dasar yaitu buat teman-teman yang baru mulai main mini 4WD lagi oke banyak teman-teman yang baru main mini 4WD lagi dan bingung mau beli kit apa ternyata merek-merek yang dulu pernah hits itu udah banyak yang udah nggak produksi seperti Aldi buke dan jadah dan lain-lain lah masih banyak lagi buat teman-teman yang dulu mungkin kayak saya ya nggak pernah beli yang original kena agak bingung ya untuk Tamiya replika itu sekarang yang bagus merek apa dan jenis Tamiya sekarang ada apa aja ya kita bahas Tamiya secara dasar ada itu dari komponen-komponen varian utama yang pertama ini ada kit mini 4WD broken gigan tapi ini sudah sasis yang model sekarang ya kalau dulu karena hanya ada SFM nah sekarang SFM tuh udah ada varian lain untuk dinama depan yaitu sasis FMA nah ini dia saya beli ini juga karena penasaran sasis FMA tuh bedanya apa ya ya dengan SFM nah ini dia sasis FMA dengan motor depan lalu ada lagi kit mini 4WD dengan motor belakang cuma yang ini udah saya rubah jadi mau saya bikin setting perencana sih lalu ada juga kit mini 4WD dengan motor tengah ini saya punya sasis MA untuk dinama tengah sendiri ada dua jenis yaitu sasis MA dan MS MS sendiri masih ada replikanya itu ini apa Oh ya replikanya itu Auda yang pakai sasis transparan nah bedanya ini apa dari ketiga kit ini nah kit ini untuk berikan gigan menggunakan motor depan lalu ini ini buat desain yang Scorpion cuma saya ripen dan saya gambar ini pakai motor belakang ini motor tengah untuk penjabaran lagi sebenarnya masih banyak kit-kit dinamo depan tuh ada SFM untuk dinamo belakang itu paling banyak varian ada tipe AR ada Super X Super XX dan banyak lagi lah nanti kita tulis dilampirkan di video ya Hai Oke jadi teman-teman pilih kit yang seperti apa dan perkembangannya sendiri kit mini 4WD nah kalau sekarang yang lagi tren itu sekelas untuk balap itu STB dan set damper contohnya ini broken gigi ini saya dibuat STB tapi ini sudah tidak full original ya ada rubahan diban nah ini pelak saya ganti nih pelak copotan Senek Scorpion untuk depannya nah ini saya roller juga saya tambahan jadi mungkin kalau dibilang STB STB crossbox ya karena kita jadi kombinasi ini rollernya juga pakai roller naga nah ini yang STB lebih murni ini belum ada rubahan sama sekali dan ini original Tamiya untuk replika sendiri saya lebih menyarankan itu sekarang daxing ya daxing ini contohnya daxing ya replika daxing tingkat presisinya lumayan lumayan dan detail barangnya tuh lumayan kualitasnya lumayan sih cuman stasisnya mungkin kayak kurang kuat dibanding yang original Tamiya kolom untuk motor dia kenceng cuma stabilitasnya kurang untuk stabilnya kita perlu setting lagi biar makin stabil nah ini sepertinya ini juga dari produk daxing nih nih matin Cina tapi lumayanlah saya suka aja detail partnya cakep untuk motor sendiri tapi sekarang banyak variannya kalau jaman dulu kan lebih banyak kita main kilik-kilik elok ya kilik eh kilik-kilik dinamo sekarang varian Tamiya juga ada banyak ada yang Tone series dan series dan banyak perinciannya kenapa kita seneng main Tamiya karena dari Tamiya sendiri kita banyak variable yang bisa kita 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 rubah atau kita modifikasi mulai dari pelek bodi ban eh dinamo baterai dan lain-lain banyak banget sebenarnya variabelnya dari Mini 4WD jadi banyak yang bisa kita kulik di sana Nah jadi buat teman-teman yang mau main Mini 4WD mau pilih dinamo depan dinamo belakang atau dinamo tengah untuk detail partnya mungkin macam-macam ya mulai dari peleknya dari rollernya juga beda-beda ini kayak roller galon ini kan termasuknya jenis-jenis baru ya lalu tujuannya untuk apa mau dibikin STB atau dibuat set damper atau sekedar koleksi aja standar ya tinggal pilihan masing-masing semoga bisa cocok Hai dengan selera Anda Oh ya info lagi untuk pelek sekarang lebih banyak menggunakan size medium agak berbeda dengan zaman dulu zaman dulu itu banyak varian pelek itu ada yang large dan small dan sedangkan sekarang yang banyak dipakai yang medium yang semal masih tetap ada seperti kit-victory dari mcdompang buat Sonic big spider itu tetap menggunakan velg small cuma yang velg besar juga ada yang harusnya itu seri das biasanya jadi tergantung selera balik lagi ke selera masing-masing mau milih kit Mini 4WD tipe apa tipe motornya apa lalu spek variasinya bisa dicek infonya di tamiya.com detail partnya juga banyak misalnya pelaknya seperti apa lalu kita mengarahkan untuk modifikasi apa jadi part aksesorisnya itu bisa menyesuaikan Oke sekian dulu video kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mungkin bisa saya balas di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!